Selamat datang, nama saya Agatha, siswa ke-9 World School. Di video ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan media penelitian kreatif matematika materi bangun uang yang saya buat sebagai poik akhir tulisan saya. Media penelitian ini saya buat untuk mematuhi siswa ke-9 World School untuk memahami materi matematika bangun uang dengan lebih baik. Ini adalah jaring-jaring kubus. Di sini kita dapat melihat kerangkai yang akan membuat bangun uang kubus yang utuh dan juga bidang sisinya. Pada kubus, bidang sisi adalah persegi. Saat tali ditarik, akan membuat bangun uang yang utuh. Pada bagian ini, dapat melihat karakteristik pada kubus. Ada 8 titik sudut, 12 susuk, dan juga 6 sisi. Ini adalah jaring-jaring balok. Di sini kita dapat melihat kerangkai yang akan membuat bangun uang balok yang utuh dan juga bidang sisinya. Pada balok, bidang sisi adalah persegi dan persegi panjang. Saat tali ditarik, akan membuat bangun uang yang utuh. Pada bagian ini, dapat melihat karakteristik pada balok. Ada 8 titik sudut, 12 rusuk, dan juga 6 sisi. Ini adalah jaring-jaring prisma segi 6. Di sini kita dapat melihat kerangkai yang akan membuat bangun uang prisma segi 6 yang utuh dan bidang sisinya. Pada prisma segi 6, bidang sisinya adalah segi 6 dan persegi panjang. Saat tali ditarik, akan membuat bangun uang yang utuh. Pada bagian ini, kita dapat melihat karakteristik pada prisma segi 6. Ada 12 titik sudut, 18 rusuk, dan 8 sisi. Ini adalah jaring-jaring 5 segi 4. Di sini kita dapat melihat kerangkai yang akan membuat bangun uang 5 segi 4 yang utuh dan bidang sisinya. Pada 5 segi 4, bidang sisinya adalah segi 3 dan persegi. Saat tali ditarik, akan membuat bangun uang yang utuh. Pada bagian ini, dapat melihat karakteristik pada prisma segi 4. Ada 5 titik sudut, 8 rusuk, dan 5 sisi. Ini adalah jaring-jaring tabung. Di sini kita dapat melihat kerangkai yang akan membuat bangun uang tabung yang utuh dan bidang sisinya. Pada tabung, bidang sisinya adalah persegi panjang atau selimut tabung dan lingkaran. Saat tali ditarik, akan membuat bangun uang yang utuh. Pada bagian ini, dapat melihat karakteristik pada tabung. Ada 2 rusuk, 3 sisi, dan tidak ada titik sudut. Ini adalah jaring-jaring kerucut. Di sini kita dapat melihat kerangkai yang akan membuat bangun uang kerucut yang utuh dan bidang sisinya. Pada kerucut, bidang sisinya adalah lingkaran dan setengah lingkaran terus limut kerucut. Saat tali ditarik, akan membuat bangun uang yang utuh. Pada bagian ini, dapat melihat karakteristik pada kerucut. Ada 1 di sudut, 1 rusuk, dan 2 sisi.